Wahai manusia, bersabarlah. Karena dunia seluruhnya berupa ujian dan cobaan. Tiada nimad, kecuali disertai sakit. Tiada kelapangan, kecuali disertai sempit. Berikanlah dunia dalam hidupmu dan perolehlah bagian darinya melalui dasar-dasar syariat. Karena ia merupakan penawar dalam pendapatan dunia yang engkau ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan video kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak salah satu nasihat Syekh Abdul Qadir al-Jailani tentang sabar dalam kitabnya Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir al-Jailani mengatakan Wahai Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dari orang-orang kapir. Wahai manusia, bersabarlah. Karena dunia seluruhnya berupa ujian dan cobaan. Tiada nimad kecuali disertai sakit. Tiada kelapangan kecuali disertai sempit. Berikanlah dunia dalam hidupmu dan perolehlah bagian darinya melalui dasar-dasar syariat. Karena ia merupakan penawar dalam pendapatan dunia yang engkau ambil. Wahai sahaya, ambillah bagianmu melalui ketentuan hukum jika engkau benar-benar murid. Dan ambillah dengan tangan perintah jika engkau termasuk orang benar. Jika engkau ambil dengan tangan melalui kemandu Allah. Jika engkau orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah. Kebenaran ada tiga macam. Umum, khusus, dan terkhusus. Umum adalah muslim yang bertakwa. Ia menggenggam syariat dengan kuat. Menetapkan syariat dan tidak melepaskannya. Ia beramal atas dasar firman Allah SWT. Dan apapun yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apapun yang kami larang untukmu, maka jauhilah. Bila hal ini sempurna dalam haknya, beramal untuknya, lahir dan batin, jadilah semua itu bercahaya yang mampu menembus dia. Jika sesuatu diambil darinya melalui syariat, hati tidak menghiraukan. Bahkan ia mencintai ilham dari al-haq. Karena ilhamnya ada pada setiap sesuatu. Firman Allah SWT. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Maka, takutlah. Bergetarlah hatinya ketika melihat ilham al-haq. Dan tanda-tandanya dalam bentuk lahirnya sesuatu. Dan dia bawa apa yang ada dalam pos-pos hidup ini jadi kekuasaannya. Kemudian ia kembali dan cahaya hati menyinari melihat apa yang terjadi dalam jiwanya. Ini terjadi setelah pelaksanaan syariat. Setelah teguh iman dan tauhidnya. Setelah hati keluar dari percaturan dunia dan makhluk lain. Cahaya iman datang kepadanya. Yaitu cahaya kedekatan dengan Tuhan. Cahaya amal dan cahaya sabar. Cahaya tatakrama dan cahaya ketenangan. Semua ini terjadi setelah syariat datang menetap. Adapun abdal, mereka disebut khwasul khas. Karena berfatwa berdasar syariat. Kemudian melihat perintah Allah. Perbuatannya, pergerakannya, dan ilhamnya. Maka apapun yang berada di belakang ini adalah kebinasaan di atas kebinasaan. Derita di atas derita. Haram di atas haram. Berputar pada pupus agama. Penyakit hati dan kekeringan tubuhnya. Wahai manusia. Pemberian dia padamu adalah untuk dilihat apa yang kamu lakukan. Apa kamu tetap seperti semula atau lebih bertingkah? Bersedekah atau berdusta? Barang siapa tidak menetapi ketentuannya. Tidak ada persahabatan atau kecocokan dengan dia. Barang siapa tidak rela atas ketentuan Allah. Berarti tidak rela pula kepadanya. Siapa tidak memberi, niscaya tidak diberi. Siapa tidak menjelah, tentu tidak terhinggapi dosa jelah. Wahai sidungu. Engkau ingin merubah dan mengganti kehendak Allah. Jika engkau mengaku Tuhan, kedua, setelah dia, lalu memaksakan Allah agar mempersesuaikan hal ini atas kebaikannya semata dengan keingkaranmu kepada Al-Haqq. Jika keberadaanmu mungkar atas jiwamu, kuasakah engkau ingkari diri selain dirimu? Kepastian imanmu yang kuat bisa melenyapkan mungkar dalam jiwa. Dan kepastian sifat lemahmu menundukkan atau menetapkan kamu di pos-pos dan membisukanmu untuk melenyapkannya. Keteguhan iman adalah ketetapannya kalau berbentur dengan setan jin dan manusia. Juga kokoh saat ujian datang meliputi siksa dan cobaan. Keutuhan imanmu tidak ada ketetapan baginya. Karena itu, engkau jangan tinggalkan iman. Bencilah semua keberadaan ini dan cintailah sang pencipta. Segala keberadaan ini jika dikehendaki akan membuat dirimu cinta terhadap sesuatu dari sesuatu yang engkau benci. Hendaklah engkau menjaga diri darinya karena ia tercinta untukmu. Karena itu, Nabi SAW bersabda, Yang paling ku cintai dari dunia ini ada tiga, wewangian, wanita, dan perhatianku dalam sholat. Cintailah ia setelah benci. Tinggalkan zuhud dan berpaling darinya. Maka usai sudah hatimu dari selain dia. Sehingga dia mencintai kamu atas sesuatu yang dikehendaki dari hal itu. Demikianlah sahabat sekalian nasihat Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jelani tentang sabar di dalam kitab beliau Fathur Rabbani Semoga Allah SWT menjadikan jiwa kita jiwa-jiwa yang penuh dengan kesabaran dan penuh dengan ketaatan kepada Allah SWT. Amin, Amin, Ya Rabbul Alamin Adanallah wa'iyakum ajma'in Syukran kathir Jazakumullahu khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!